5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Taukah adik-adik bahwa pekerjaan pamannya Edo adalah membuat sarung tenun sama rinda? Taukah kalian bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Mari kita lihat bersama-sama Nah amati proses pembuatan kain tenun di bawah ini Ini adalah gambar ya proses pembuatan kain tenun adik-adik Berawal dari mana? Nah berawalnya dari sini Bunga kapas itu dipetik adik-adik Setelah itu yang dilakukan adalah memintal kapas itu menjadi sebuah benang Nah dari benang ini lalu ditenun adik-adik Alatnya masih tradisional sekali Masih sederhana Nah dari menenun kain ini Lalu dihasilkanlah kain Nah kain ini oleh penjahit akan dibuat pola baju Lalu dijahit bajunya Dan menjadi sebuah baju yang sangat cantik Itu adalah proses dari tenun kain adik-adik Nah biasanya orang menenun kain ini Butuh waktu yang sangat lama adik-adik Karena masih menggunakan peralatan yang tradisional Atau peralatan yang sederhana Jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain Nah dalam proses pembuatan kain tenun tadi Itu teknologi yang digunakan masih teknologi yang sangat sederhana Yaitu ya alat pemintalnya pun masih sederhana Dengan tenaga manusia Lalu sekarang di pabrik-pabrik untuk menghasilkan benang Alat pintalnya sudah pakai mesin adik-adik Lalu tadi untuk menenunnya pun Ditenun sendiri ya Nah itu juga masih menggunakan teknologi sederhana Jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar di atas tadi Nah ini adalah proses pembuatan baju Yang pertama kapas dipetik dari pohonnya Kemudian diolah dengan cara menggiling kapas Yaitu memisahkan kapas dari bijinya Itu tahap pertama Lalu setelah itu ada namanya proses spinning Spinning itu lebih dikenal dengan proses pemintalan Atau proses memintal kapas Adalah proses dimana kain kapas pertama kalinya Melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang Nah langkah yang ketiga adalah Benang kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun Bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain Jadi alat tenunnya itu namanya gedokan ya adik-adik ya Kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit Penjahit akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kainnya Setelah pola dibuat dan kain dipotong sesuai ukuran Selanjutnya adalah proses menjahit Menggunakan mesin jahit Setelah itu tahap terakhir adalah Hasil jahitan berupa baju yang sudah siap digunakan Nah ini tadi proses dari kapas ya Dari kapas sampai menjadi baju Melalui proses namanya tenun Bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas Nah ada kegiatan ekonominya Yaitu yang pertama adalah penenun kain Penenun kain itu memproduksi barang Lalu ada penjahit juga Nah penjahit ini juga sama Memproduksi barang Mereka sama-sama melakukan kegiatan ekonomi adik-adik ya Seperti itu penenun kain itu penghasil barang Kalau penjahit itu penghasil jasa seharusnya adik-adik ya Tetapi dia memproduksi dari kain tenunnya Nah berikutnya Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai Itu prosesnya sangat panjang Bagaimana ya cara menghargai baju yang kita gunakan Nah adik-adik kita harus menghargai baju yang kita gunakan Caranya bagaimana Ya dengan menggunakan kain sesuai kebutuhan Tidak selalu membeli baju yang baru Namun kita juga dapat memakai baju yang masih lama Itu cara menghargai baju yang kita gunakan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 3 pembelajaran yang kelima Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.